Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menemui ulama karismatik Banten Abuya Mukhtadi saat kunjungan ke Pandeglang, Banten. Mahfud mengungkapkan Abuya Mukhtadi merupakan rekan lamanya. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bertemu dengan ulama karismatik Banten Abuya Mukhtadi di pondok pesantren Rodotul Ulum, Pandeglang, Banten. Mahfud melakukan pertemuan tertutup dengan Abuya Mukhtadi serta sejumlah ulama. Mahfud mengungkapkan Kiai Abuya Mukhtadi Dimyati merupakan rekan lamanya sehingga ia diterima secara khusus. Usai pertemuan, Mahfud MD juga berziarah ke makam Dimyati Al-Batani, ayah Kiai Abuya Mukhtadi. Nah, Kiai Abuya Mukhtadi Dimyati itu adalah teman saya lama. Sehingga ya banyak orang mau datang ke sini ya pasti diterima namanya Kiai gitu ya. Pasti tamu siapapun pasti diterima, termasuk saya diterima. Tapi saya diterima tadi dengan acara lebih khusus. Makan berdua, lalu hadir ke majelis modekarohnya, lalu diminta kerama dan sebagainya. Itu dulu sudah siring saya lakukan ke sini bersama Abuya Mukhtadi. Di Lebak, Banten, cowok pres yang didukung Partai Perindo ini juga bertemu dengan ratusan relawan. Tak hanya meminta dukungan Pilpres 2024, Mahfud juga terbuka terhadap kritik dan saran dari para pendukungnya. Dari Pandegelang, Banten, Rian Rahman, Ainyus melaporkan. Pemirsa ada hal unik saat calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, berkunjung ke Lebak, Banten. Mahfud bertemu dengan pria yang sangat mirip dengan pasangan bertarungnya di kontestasi kemilu 2024, Ganjal Pranowo. Sosara kunjungan pun mendadak sumberingah. Di setelah kunjungannya menemui pendukung dan relawan di salah satu rumah pemenangan bernama Gaburan Nusantara, Lebak, Banten, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, terkejut dihampiri Ganjar Pranowo KW. Mahfud sempat berpost tiga jari dan berbincang dengan Ganjar KW yang berpenampilan serba hitam layaknya penampilan Ganjar Pranowo saat mendaftar capres di KPU. Saya mengejutkan betul, banyak orang menurut Pak Ganjar ya, tapi kalau orang menurut Pak Ganjar itu wajahnya sejuk-sejuk gitu ya, halus, kalem, sopan, gitu ya. Usai berkunjung ke rumah pemenangan Lebak, Mahfud MD berkunjung ke ulama karismatik Banten yang juga teman lamanya, Kiai Abuya Muhtadi di Pondok Pesantren Rodrotul Ulum, Pandeglang, Banten, Rabu Siang. Usai pertemuan tertutup, Mahfud MD mengunggapkan Abuya Muhtadi tetap memantapkan dukungannya terhadap pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Nah, gaya Abuya Muhtadi Timyati itu adalah teman saya lama, sehingga ya banyak orang mau datang ke sini ya pasti diterima namanya Kiai gitu ya, pasti tamu siapapun pasti diterima, termasuk saya diterima. Tapi saya diterima tadi dengan acara lebih khusus, makam berdua, lalu hadir ke majelis modekarohnya, lalu diminta kerama. Kunjungan Mahfud diakhiri dengan bersiarah ke makam Timyatul Al-Bantani, yang merupakan ayah dari Kiai Abuya Muhtadi Timyati. Dari Lebak dan Pandeglang, Banten, Iskandar Nosityon, Rian Rahman, Didi Rusdi, INews, melaporkan.